Video yang memperlihatkan petugas dari kepolisian membuka kaca jendela mobil karena pencuri BAB dalam mobil viral. Dalam video itu tampak seorang pria pelaku pencurian yang mengenakan kaos merah lengan pendek. Pencuri itu duduk di kursi belakang bersama dengan satu petugas reserse. Petugas itu tampak tak kuat menahan bau karena pencuri itu BAB petugas berambut gondrong itu menutup mulutnya dengan kaosnya. Sedangkan petugas lain yang duduk di kursi tengah tampak membuka jendela dan mengeluarkan sedikit kepalanya untuk menghirup angin. Video itu pun mendapat banyak komentar dari para netizen. BAB sebelum di BAP judulnya ini, tulis salah satu netizen. Balas dendam paling menyakitkan ini, tulis netizen lain. Dilansir dari sejumlah sumber, insiden ini terjadi di Wajo, Sulawesi Selatan. Pelaku pencurian itu bernama Mesa. Ia BAB saat dibawa personel Resmo Polres Wajo menggunakan mobil. Mesa sendiri adalah pelaku pencurian handphone yang diamankan pada Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024, di kecamatan Sajo Angin. Video ini pun ramai menjadi perbincangan warganet di media sosial. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!